Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi ini sampai pada cara menyetel kopling jadi cara menyetel kopling pada sepeda motor yang tipe kopling manuang jadi yang kopling tangan nah caranya cara penyetelannya ada dua satu disini ini ya ini dua mur satu mur pengunci dan yang mematikannya kemudian penyetelnya kemudian yang satu ada di sebelah handle nya satu di sebelah handle nya nah sebelum kita mulai penyetelan perlu kita perhatikan jadi ketika nanti ketika kita sudah menyetel kopling bendanya ini ada jarak bebas disini teman teman jadi ini kan jarak bebas ketika belum tertekan nah disini ini kan sudah lanteng seperti ini tidak bisa gerak berarti ini sudah mulai bekerja kopling jadi nanti kalau kalian pas menyetel satu perhatikan ini ya harus ada sedikit spasi untuk sepeleng nya jangan sampai kencang betul kalau kencang betul berarti nekan terus kopling nya bisa cepat habis nah untuk penyetelannya jadi ada dua satu disini tadi satu di atas untuk menyetelnya pertama yang di handle dulu teman teman di handle nya dulu ya ini kita buka ya nah ini juga ada dua satu pengunci ini pengunci ini penyetelnya nah untuk menyetel pengunci nya kendorkan dulu kemudian ini kan bisa digeser geser ya kalau memutar ke kiri berarti ini semakin penyetelnya ini semakin keluar ya berarti jarak ini ya ini kita perhatikan ya jarak handle nya ini kan ada gerak bebasnya teman teman ya jadi jarak tertekan ini kan mulai tertekan ini ya ya satu perhatikan saya ulangi lagi kalau ininya semakin ini penyetelnya semakin kalau kita putar ke kiri berarti kan semakin keluar ya semakin panjang ya berarti jarak antara handle ya handle ini dengan ini semakin jauh semakin jauh berarti jarak bebasnya semakin pendek nah ini kan ada dua jarak bebas nah kemudian ketika sudah keras ini berarti mulai dari sini sampai sini jarak kerjanya ya nah kalau ini jarak bebasnya dari pertama ini ya sampai ke sini jarak bebas nah ini kalau sudah keras seperti ini sampai ke arah mentok sini berarti jarak kerjanya ya jadi kalau ini semakin jauh berarti jarak kerjanya semakin jauh juga berarti jarak bebasnya semakin pendek nah kalau ininya semakin mendekati ini semakin pendek ya kalau kita kencangkan ya ini kan putar ke kanan ya nah jaraknya kan semakin pendek ya nah jaraknya kan semakin pendek teman-teman berarti nah ini kan jadi ini bebas ya terlalu bebas ya nah ini kan terlalu bebas nah ini kerjanya semakin sedikit ya seperti itu nah penyetelannya bagaimana ya penyetelannya yang enak jadi intinya kopling itu kan dia memutus memutus putaran mesin menuju ke transmisi jadi ketika di kopling penuh oh ya ketika di kopling penuh motor bunyi gigi masuk digas dia tidak jalan ya kemudian ketika kopling diletak penuh ya gigi masuk motor jalan digas tidak tertahan intinya cuma seperti itu ya nah ada pun ininya misalkan setel jauh dekat ininya apanya jarak bebasnya ada yang tidak dikasih ya spasinya sedikit ada yang agak banyak nah ini soal selera saja menurut saya jadi yang penting fungsinya satu ketika di kopling maksimal digas motor tidak jalan ya kemudian kedua ketika dilepas gas maksimal ya digas motor tidak terasa tertahan seperti itu ya nah kita coba ya ini posisi motor hidup ya kita masukkan gunya kita kopling maksimal kemudian kita gas ya nah itu tadi ya jadi motor tidak jalan sama sekali nah kemudian kalau jalan ya ketika koplingnya dilepas digas ya motor tidak tertahan seperti itu ya nah untuk yang jalannya tidak saya contohkan terima kasih